KUNJUNGAN ATLIMINA Kunjungan atlimina para uskup Timor Leste kepada Paus Franciscus di Fatikan. Kunjungan atlimina para uskup yang biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali, kini dilakukan secara khusus dan istimewa. Keistimewaan kunjungan selama sepekan pada awal Mei tahun 2023 ini, terjadi karena Kardinal Timor Leste Minsinyur Virgilio Do Carmo da Silva, SDB, yang sekaligus sebagai uskup Agung Dili bersama dengan uskup Maliana Minsinyur Norberto Do Amaral berjalan bersama seorang uskup muda yang baru dipilih oleh Paus Franciscus sebagai uskup Baukau yakni Minsinyur Leandro Maria Alvis. Minsinyur Leandro yang menggantikan uskup almarhum Minsinyur Basilio Donasimento ini, merupakan jawaban Tuhan kepada harapan dan permohonan segenap umat keuskupan Baukau yang mengalami kekosongan uskup sejak meninggalnya uskup Basilio pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Makna kunjungan atlimina oleh para uskup kepada Paus di Fatikan. Kunjungan atlimina atau atlimina apostolorum merupakan kesempatan bagi para uskup dari seluruh dunia untuk bertemu dengan Paus di Fatikan. Tema pertemuan para uskup dalam kesempatan ini adalah diskusi sekitar perkembangan dan masalah-masalah sosial gereja serta mencari solusi penyelesaian sesuai dengan ajaran gereja katolik. Demikian juga mereka menginformasi kepada Paus tentang situasi terkini gereja di keuskupan masing-masing. Selain bertemu dengan Paus, para uskup juga bertemu dengan kantor-kantor Fatikan yang berhubungan dengan kebutuhan keuskupan masing-masing atau negara. Secara etimologis, atlimina berasal dari bahasa Latin yang berarti terbatas. Di dalam arti lainnya, atlimina merupakan kesempatan bagi para uskup untuk mampir di ambam pintu kedua Rasul Agung Petrus dan Paulus karena mereka telah memberikan kesaksian iman kepada Kristus pada awal abad Masehi sebagai martir di kota Roma. Kunjungan atlimina merupakan kegiatan wajib bagi para uskup setiap lima tahun sekali berdasarkan hukum gereja katolik Kodex Iuris Kanonisi atau CIC, khususnya kanon 399 dan 400, atau kanon 208 dari hukum kanon gereja timur atau Kodex Kanonum Ecclesiarum Orientalium CCEO. Kunjungan para uskup ini biasanya dibuat oleh perhimpunan para uskup dari suatu negara atau biasa yang dikenal dengan konferensi wali gereja. Para uskup dari setiap negara mempunyai waktu yang berbeda dengan waktu kunjungan para uskup dari negara-negara lain. Kewajiban untuk kunjungan atlimina ini biasanya berlaku untuk para uskup yang masih aktif menggembalakan umat keuskupan tertentu. Sedangkan para uskup emeritus atau yang sudah pensiun, juga terbuka kemungkinan bagi mereka untuk ikut, lebih-lebih kalau ada yang masih memegang tanggung jawab tertentu. Kunjungan atlimina ini dikatakan terbatas karena terjadi dalam waktu hanya satu minggu saja. Alokasi waktu tiap kantor juga terbatas dengan jangka waktu bertemu sekitar satu jam lebih. Dan tidak semua kantor di Fatikan dikunjungi tetapi hanya sesuai dengan kebutuhan setiap keuskupan saja. Salah satu unsur lain dari kata terbatas adalah bahwa para uskup dengan jumlah sangat banyak tidak bisa berkunjung secara serentak mengingat ruangan kantor-kantor terbatas. Para uskup suatu negara akan dibagi dalam beberapa kelompok dengan waktu secara berurutan. Misalnya para uskup dari Filipina dan Amerika Serikat karena jumlahnya terlalu banyak maka bisa dibagi dalam beberapa kelompok sedangkan para uskup dari Timor Leste bisa hanya satu kelompok karena untuk sementara hanya memiliki tiga orang uskup. Puncak dari rangkaian kunjungan atlimina adalah kesempatan bertatap muka dengan paus untuk berkomunikasi secara langsung dan terbuka dalam suasana persaudaraan. Pada kesempatan ini, paus, selain mendapatkan masukan berupa usulan dan saran dari para uskup, paus juga melayani mereka secara terbuka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah sosial dan gereja katolik. Demikian info sekilas tentang makna dari kunjungan atlimina yang dilakukan oleh para uskup dari negara Timor Leste yang disadur dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Akhirnya, kami umat katolik Indonesia mengucapkan provisiat untuk Minsinyur Leandro Maria Alvis sebagai gembala bagi umat keuskupan Baukau. Semoga Tuhan memberkatimu selalu. Terima kasih telah menonton!